Pemerintah akan menjadikan Kalimantan Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional Baru di luar Pulau Jawa. Komitmen itu telah ditindaklanjuti oleh Presiden Jokowi Dodo dengan memantau langsung kesiapan irigasi dan lahan di Kalimantan Tengah bersama lima menteri pelaksana program ini. Rencana pemerintah membangun Lumbung Pangan Nasional Baru di luar Pulau Jawa langsung ditindaklanjuti Presiden Jokowi Dodo dengan meninjau langsung kesiapan irigasi dan lahan yang akan dijadikan Lumbung Pangan Nasional di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pengembangan Lumbung Pangan ini dilaksanakan langsung oleh lima kementerian, yakni Kementerian Pertanian, BUPR, BUMN, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menurut Presiden Jokowi Dodo, Lumbung Pangan Baru ini dikembangkan sebagai cadangan logistik nasional, sekaligus mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi COVID-19 dan perubahan iklim, seperti diingatkan Badan Pangan dan Pertanian Dunia, FAO. Tahun ini insya Allah akan kita selesaikan kurang lebih 30 ribu hektare terlebih dahulu, kemudian berikutnya akan dalam satu sengah tahun sampai maksimal dua tahun akan ditambah lagi 148 ribu hektare, baik itu di Kabupaten Bang Pisau maupun di Kabupaten Kapuas. Untuk apa? Ini kita siapkan, saya kira kita tahu semuanya, FAO sudah memberikan peringatan bahwa krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi, juga karena memang adanya musim yang tidak bisa diatur dan diprediksi. Oleh sebab itu kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional. Total luas lahan potensial untuk program pengembangan lumung pangan di Kalimantan Tengah ini mencapai 165 ribu hektare. Sekitar 85.500 hektare di antaranya merupakan lahan fungsional yang selama ini sudah berproduksi setiap tahun. Sisanya seluas 79.500 hektare masih berupa semak belukar yang akan segera dibersihkan. Menurut Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo, Lahan potensial ini ditargetkan dapat ditanami pada musim kedua mulai Oktober 2020 sampai Maret 2021 dengan prioritas tahap awal sekitar 28.321 hektare. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tantawi Jauhari, Metro TV.